Intro Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal ngelanjutin lagi game Kode Keras Anak Indigo Dan ini adalah episode 3 Oke, kita langsung aja mulai Episode 1 Episode 2 Episode 3 The Journey Part 2 Kamu sudah setengah perjalanan untuk sampai ke rumah ayahmu Apakah sisa perjalananmu akan lancar? Atau masih banyak masalah yang menghalangi? Kita bisa lihat disini Wira bakal ketemu beberapa karakter baru Ini mirip Mamang nih yang baju hijau Jadi inget si Mamang Kemudian ketemu cewek Gak tau siapa cewek ini Oke, kita langsung aja Mainkan Setelah kejadian itu Tiba-tiba kamu terbangun di sebuah ruangan Ini ada dimana? Kamu bangkit dari posisi tidurmu Lalu memperhatikan sekitar Dan melihat ada beberapa orang yang sedang berbincang Tapi kamu tidak mengenalnya Siapa mereka? Kenapa aku bisa ada disini bersama mereka? Kok si wiranya agak buram ya gambarnya? Belum selesai kebingunganmu tentang mereka Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arahmu Hei lihat anak itu sudah bangun Dengan ucapan Pak Husni Sontak kedua orang lainnya Ikut menoleh ke arahmu Tanpa aba-aba dan tanpa arahan Mereka semua kompak langsung menghampirimu Mereka mau apa kesini? Ya ini kayaknya masih ada bugs nih gamenya nih Agak buram seharusnya ini lebih jernih Gambar si wiranya Eh kamu sudah bangun Kamu siapa? Pak Joko Bapak siapa? Ditanya malah balik nanya Sekali lagi Bapak tanya Kamu siapa? Galak sapamnya Kamu ketakutan karena Pak Joko mulai meninggikan suaranya Joko jangan gitu ah sama anak kecil Bukan anak kecil Pak Ini udah 15 tahun Sudah kamu diam saja dulu Kamu ini siapa dek? Kami bukan orang jahat kok Kamu tenang saja tidak usah takut Iya bener dek Kami bukan orang jahat kok Ini Bu Joko Apa buktinya kalau kalian bukan orang jahat? Gue tuh mulai agak anoyinya sama karakternya si wira ini Jadi semua dianggap jahat gitu Nggak ngehargain orang lain banget Agak anoyi Eh makin gak sopan ini anak Siapa sih yang ngajarin kamu gak sopan begitu? Eh Joko inget tadi saya suruh apa? Nah kalau kami jahat Kamu pasti sudah gak akan bisa bangun loh Tenang saja kamu ada di ruangan Bapak Masih di wilayah sekolah Sekolah Sekolah? Aku kan sekolah di rumah Sepertinya kamu masih pusing Kamu sudah makan Aku belum Bu Oh Joko yang jawab Aku gak nanya kamu Kamu pasti belum makan Sampai pingsan begitu Tunggu ya Ibu ambilkan makanan dulu Eh tidak usah Bu Nanti diracun Kayak gitu sih sebenarnya jawaban si wira Mau nasi huduk Endak aja minta-minta Kita pilih yang ketiga Eh tidak usah Bu Aku akan langsung pergi habis ini Loh mau kemana? Sudah kamu makan dulu aja sebelum pergi Nanti kamu kenapa-napa di jalan Betul tuh kata Bu Joko Kamu makan saja dulu Bu sekalian sama teh anget untuk dia ya Siap laksanakan Setelah Bu Joko pergi Kamu masih harus menerima serangan Pertanyaan dari Pak Joko Hei Dek Kamu ini siapa? Kamu dari mana? Kenapa tau-tau pingsan Saat dideketin sama Pak Husni? Atau jangan-jangan Kamu ini maling ya? Mau mencuri ya? Makanya saat dideketin Pak Husni Kau pingsan karena ketakutan Hus Gak boleh asal tuduh Begitu Lagipunnya dia ini masih anak kecil Tidak mungkin dia mau mencuri Nah Dek Sekarang kamu jawab ya Kamu itu siapa? Aku Nama aku Siapa? Nama kamu siapa? Jawab yang benar Pak Husni ini sih udah jelas Dia ini maling Saya sudah lihat Tanda-tanda maling seperti ini Di film Pak Kok di film sih? Yang seperti ini Sudah pasti maling Joko Jangan asal tuduh gitu ah Memangnya kamu punya bukti Kalau dia ini mau maling Buktinya dia Gak mau kasih tau namanya Di film yang saya lihat Begitu Pak Orang jahat gak akan ngaku Biarpun ditanya sampai pagi Sudah lebih baik kamu jawab Kamu itu siapa? Nama aku Wira Umur 15 tahun Anak dari Ibu Ratna dan Pak Haris Umur kamu 15? Kamu seperti masih 10 tahun? Loh kok gitu ya? Umur 15 tapi kayak 10 tahun? Dia pasti bohong nih Pak Pantes si Wira ini kelihatan kayak anak kecil Joko sudah ah kamu diam dulu Jadi Wira ini maling atau bukan? Tanyanya gitu Aku bukan maling kek Aku bukan orang jahat Ya orang jahat pasti dia Dia mau apa bawa aku kesini Aku mau pergi Masih untung kamu ditolong Sopah Husti saat pingsan Dasar anak gak tau sopan santun Dan gak tau diuntung Joko sudah cukup Lebih baik kamu keluar dulu Setelah disuruh Pak Joko langsung keluar Meninggalkan kamu dan Pak Husti Berdua di dalam Oh iya sebelumnya Jangan panggil kek Panggil pak saja Iya pak Maafkan teman bapak ya Dia terlalu banyak nonton film action Makanya jadi curigaan begitu Aslinya dia itu orang baik Sama seperti kamu Jadi bapak percaya Kalau aku ini anak baik Iya bapak percaya sama kamu Sekarang jawab pertanyaan bapak ya Kamu ngapain disini? Belum sempat kamu menjawab Pertanyaan dari Pak Husti Tiba-tiba Bu Joko datang Membawakan makanan Makanan datang Tuh makanan kamu sudah datang Kamu pasti belum makan kan? Takuti racun pasti si Wira Nih ibu buatkan soto terenak Di kecamatan sini Kamu pasti suka Ayo dimakan dulu Nanti keburu dingin sotonya Pilihan yang mana ya? Pilihan yang pertama aja deh Wah enaknya Terima kasih ya Pak Aku lapar sekali Bilang terima kasihnya ke Bu Joko dong Kan dia yang bawain kamu soto Oh iya iya Terima kasih Bu Joko Iya sama-sama deh Kamu memakan soto itu dengan senang hati Karena akhirnya hari ini Kau bertemu orang baik Pak Husti Mas Joko kemana? Tadi saya suruh keluar Habis dia bikin takut anak ini terus Wah biar saya jewer Nanti kupingnya sampai putus Kejam juga Bu Joko Eh iya Pak Anak ini namanya siapa? Ayo anak coba kasih tau Bu Joko Nama kamu siapa? Nama aku Wira Bu Wah nama yang bagus Seperti pangeran Wira Guna Kamu ngapain sendirian disini? Aku mau ke rumah ayah Pak Loh emangnya kamu tidak tinggal sama ayah kamu Aku tinggalnya sama ibu saja Tapi ibu lagi kerja Aku disuruh ke rumah ayah sendiri Lalu kamu tadi kenapa sembunyi di posatpam? Baru bapak mau tanya Kamu sudah lari keluar dari posatpam Aku Kamu cerita saja sama bapak Bapak dan Bu Joko kan orang baik Sama seperti kamu Tadi aku habis kabur dari penculik Pak Tau dari mana dia mau nyulik Kacau sih Wira Seenaknya saja Hah? Penculik? Rumah kamu dimana? Biar ibu antar pulang Bahaya kalau kamu sendirian di luar begini Mungkin penculiknya masih di sekitar sini Ada disana Bu tapi aku lupa Pilihannya yang ketiga kayaknya deh Aku gak mau pulang Aku maunya ke rumah ayah Tapi di luar bahaya Wira Kalau kamu kenapa-napa bagaimana? Kamu terdiam sejenak dan tertunduk Aku maunya ke rumah ayah Aku mau ke rumah ayah Aku gak mau pulang Aku mau ke rumah ayah 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 Aduh kayak anak kecil banget sih Ini anak umur 7 tahun atau 15 Kenapa gak minjem telepon aja gitu Di sekolah ini kan pasti ada telepon Terus minta ke ayahnya atau ibunya suruh jemput gitu Biar aman Pak dia kenapa? Kenapa dia teriak-teriak begitu? Sudah Bu Sudah Ibu keluar dulu Ini biar saya yang tangani Sekalian kamu cari Pak Joko Suruh dia kesini Kalau sudah ketemu Nanti kalian tunggu di luar dulu ya Jangan masuk Sampai saya suruh masuk Baik Pak Saya keluar dulu Ketika kamu merasa takut Karena Bu Joko memaksamu untuk pulang Tiba-tiba saja ada sentuhan hangat di pundakmu Yang membuatmu sedikit merasa nyaman dan tenang Sudah nak Tenang dulu ya Ya kamu bisa ketemu ayah nanti Tapi kamu harus diam dulu ya Tapi Pak Tapi aku mau ke rumah ayah Aku mau ketemu ayah Aku kangen sama ayah Iya iya Nanti kamu ketemu ayah Memang rumah ayah kamu dimana? Aku gak tau Pak Petunjuk yang dicatat ibu hilang Yang aku ingat Aku harus ke terminal dulu Kalau mau ke rumah ayah Loh nanti kalau sudah sampai terminal Kamu gimana? Aku tinggal naik bis Kamu ingat bisnya yang mana? Ingat aku tinggal naik bis yang warna hijau Nanti turun di pembahentian terakhir deh Bagus deh kalau kamu ingat Sekarang kamu habiskan dulu makanannya ya Bapak mau keluar sebentar Selagi kamu menghabiskan makananmu Pak Husti keluar dari ruangan Dari jendela kamu melihat Pak Husti sedang berdiskusi dengan Pak Joko dan Bu Joko Sesekali mereka melirik ke arahmu Pak Husti masuk ke dalam ruangan Dan tidak lama kemudian Pak Joko dan Bu Joko menyusul masuk juga Wira sudah selesai makannya Sudah Pak Lumayan kenyang ini Hehehe Anak pintar Lalu sekarang kamu mau gimana? Mau tambah sotonya istirahat dulu atau langsung ke terminal? Kita langsung ke terminal aja Biar cepet Aku langsung ke terminal saja Pak Tapi aku gak tau jalan ke terminal Kalau itu kamu tenang saja Bapak sudah minta tolong sama Pak Joko untuk antar kamu ke terminal Iya nanti biar Bapak antar Bapak bukan orang jahat kok Kita coba pilihan ketiga Tapi muka Bapak serem banget Tapi muka Bapak serem banget Aku takut Pak Joko Hahaha Tuh kan Ibu bilang juga apa Muka Bapak tuh serem banget Ini kan tuntutan profesiku sebagai satpam loh Hahaha Pak Joko memang begini Mukanya agak serem Tapi dia baik hati loh Ya kalau masalah buka Bapak begini Memang sudah bawaan dari lahir Jadi dari lahir Bapak sudah kubisan Hehehe Harusnya jalan yang antar dia Anak ini ngeselin Anak ini ngeselin Sumpah Sepertinya dia memang tidak suka sama saya Pak Sabar Joko menghadapi anak seperti dia ini Memang harus sabar Kamu gak apa-apanya diantar sama Pak Joko Iya Pak gak apa-apa Anak pintar Nah Joko Antar anak ini ke terminal dulu sana Nanti keburu siang Ayo Wira Bapak antar Aku berangkat dulu ya semuanya Aku pamit ya Pak Bu Terima kasih sotonya Iya kamu hati-hati di jalan Sampai jumpa lagi ya Wira Pak Joko menggandeng tanganmu Lalu mengajakmu keluar pos Pak Joko memboncengmu menuju terminal Kamu merasa senang Akhirnya ada orang baik yang mau mengantarmu Kita lihat bikin masalah apa lagi nih orang Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh Kamu juga ditempu dengan perjalan kaki Akhirnya kamu sampai di terminal Nah sekarang kita sudah sampai di terminal Terminalnya besar sekali Eh kamu kok malah bengong Ini sudah sampai Kamu turun dulu kaki bapak Pegel nih nahan motor terus Ah iya Pak maaf Kamu ini kecil-kecil ternyata berat juga ya Kamu berani gak ke dalam sendirian Kita pilih gak berani dah Soalnya si Wira ini Ya gitu deh Gak mandiri Gak berani Pak Di dalam pasti banyak orang jahat Aduh kamu ini kebanyakan nonton film serem pasti ini Ya sudah bapak antar ke dalam Tunggu sebentar ya Bapak parkir motor dulu Kamu jangan kemana-mana Ya Pak Bapak jangan lama-lama Pak Joko pergi meninggalkanmu Di depan terminal sendirian Untuk memarkir sepeda motornya Kamu duduk di tangga depan Pintu masuk terminal sendirian Beberapa orang yang berjalan menewatimu Pasti menoleh ke arahmu Seakan merasa aneh Ada anak kecil duduk sendirian di terminal Lagi-lagi semua orang melihatku seperti itu Pak Joko lama sekali Atau jangan-jangan aku ditinggal Kita coba pilihannya kedua Aku susul saja Aku susul Pak Joko aja deh Kamu segera bangkit dari duduk Untuk pergi menyusul Pak Joko Menuju parkiran motor Tapi parkirannya ada di sebelah mana ya Ah aku cari saja deh Nanti juga ketemu Suasada terminal saat itu cukup ramai Sehingga kamu agak kesusahan Mencari jalan menuju parkiran motor Kamu terus berjalan Melewati orang-orang yang berlalu-lalang Di terminal Sesampainya di pintu kedatangan Kamu bingung harus pergi ke arah mana lagi Aduh aku harus ke kanan ke kiri ya ini Jalan kanan banyak orang Jalan kiri sepi Aku kemana ya Kita coba ke jalan kiri Seperti ini jalan yang kiri lebih aman Kamu berjalan menuju jalan di sebelah kiri Yang terlihat sepi Ternyata jalan yang kamu pilih Hanya terlihat sepi di luaranya saja Tetapi cukup ramai setelah berjalan ke dalam Terlihat beberapa orang sedang berkumpul Sambil meminum kopi Kamu menundukkan kepala Lalu perlahan berjalan melewati mereka Sekilas kamu mencuri pandang ke arah mereka Dan bisa melihat beberapa orang berwajah seram Dengan tato mengenuhi sebagian tangannya Saat kamu sedang memperhatikan mereka Ada satu orang yang melihat ke arahmu Orang itu berbadan besar dan berwajah seram Dengan beberapa tato yang tergambar di tangannya Kamu memalingkan wajah dan mempercepat langkahmu Kamu berhasil melewati mereka Tapi kamu merasa ada yang mengikutimu Langkahmu kini semakin cepat Dan nyaris saja berlari Sampai tiba-tiba kamu terkejut Karena merasakan ada tangan yang menyentuh mundakmu Eh kamu jangan teriak-teriak Oh ini Pak Joko Astaga bapak bikin kaget saja Aku kira tadi om yang seram itu Kamu ini ya Siapa aja dibilang serem Lagian kamu ngapain disini kan Bapak sudah bilang Tunggu disana saja Habis bapak lama sekali Aku kan takut ditinggal sendirian Kalau nanti aku diculikan Bapak juga yang repot Nanti dimarahi sama Pak Husni Takut ditinggal sendirian Tapi keliaran sendirian gini Kenapa Pak? Ah enggak Enggak apa-apa Ya sudah ayo langsung ke dalam Takut kamu ketinggalan bis nanti Ya Pak ayo Saat kamu berjalan menuju terminal Bersama Pak Joko Telepon Pak Joko berbunyi Pak Joko langsung berhenti Dan mengangkat teleponnya Sebentar ya Bapak angkat telepon dulu Ya Pak Pak Joko sedikit menjauh Untuk menerima telepon Kamu melihat Pak Joko Seperti sangat serius Menelepon seseorang itu Sesekali Pak Joko juga Melihat ke arahmu Lalu kembali berbicara Dengan orang di seberang telepon Tidak lama kemudian Pak Joko langsung menutup teleponnya Sepertinya Pak Joko Sudah selesai meneleponnya Wira sini sebentar Bapak mau bicara sama kamu Ya Pak Kenapa Begini Jadi Ada apa Pak Bapak jadi aneh begitu Jadi begini Tadi Bu Joko telepon Katanya gas di kantin habis Bapak disuruh beli gas sekarang Terus kenapa Pak Ya jadi Bapak gak bisa Antara kamu sampai dalam Bapak harus pulang Untuk beli gas Ditinggalin Kita pilih yang pertama Kan ada Pak Husni Kan ada Pak Husni Bapak bisa minta tolong sama dia Eh itu Pak Husni Ah iya Pak Husni sedang dipanggil Ke ruang kepala sekolah Jadi harus Bapak yang beli Kan bisa nanti pas Habis antar aku ke dalam Gak bisa Bu Joko butuhnya sekarang Bukan nanti Ya Pak Sebentar saja Antara aku ke dalam Gak bisa Wira Maaf ya Bapak harus pergi sekarang Kamu hati-hati ya Tapi Pak Belum selesai Kamu bicara Pak Joko sudah pergi Meninggalkan kamu sendirian Di depan terminal Ah kenapa harus Pak Joko sih Yang disuruh beli gas Sekarang kau jadi sendirian Bagaimana nanti Kalau di dalam aku bertemu Orang yang jahat Langsung masuk ke dalam lah Hmm Sudahlah Lebih baik aku cepat ke dalam Sebelum aku ketinggalan bis Kamu melangkah ke dalam terminal Dan melihat secara jelas Suasana di dalam terminal Yang sangat ramai Sesampainya di dalam Kamu melihat deretan bus Yang berjeje rapih Wah terminal ini ramai sekali Ternyata Bisa juga sangat banyak Aku jadi bingung Harus naik yang mana Naik yang hijau kan Kita coba istirahat sebentar Aku capek Lebih baik aku istirahat dulu deh Hmm Sepertinya disana Banyak kursi yang kosong Akhirnya kamu menemukan Kursi kosong Untuk peristirahat Kamu duduk dan bersandar Pada sandaran kursi Sambil melihat-lihat Ke arah parkiran bis Untuk mencari bus mana Yang menjadi tujuanmu Ketika kamu sedang fokus Tiba-tiba ada seorang laki-laki Yang duduk di sebelahmu Komisi ya dek Abang numpang duduk Budi Itu ada Satu, dua, tiga, empat Lalu di sebelah sana Ada sepertinya Banyak sekali bisnya Aku naik yang mana ya Yang itu bisnya bagus Tapi itu bis yang benar Atau bukan ya Dek Abang perhatian dari tadi Kamu kayak lagi bingung Milih bis begitu Namanya kamu ini Mau kemana Ditanya kok diam saja sih Dia siapa sih Sok akrab banget Ditanyain malah dibilang Sok akrab Seba salah sih Wira sih Kamu melihat Budi Yang duduk di sebelahmu Membuka sebungkus roti Roti itu kelihatannya enak Kamu mau roti ini Kita coba pilihan yang ketiga Enggak Enggak Aku sudah makan tadi Yakin nih Sepertinya enak loh Dia kok maksa sih Sepertinya dia bukan orang baik-baik deh Mulai lagi pejakitnya si Wira Aduh Aku harus jaga jarak dari dia Ya sudah Kalau gak mau Aku yang makan sendiri nih Oke iya deh Kamu mau naik bis yang mana Dari tadi abang lihat Kamu bingung gitu loh Kan nanti bisa abang bantu Kita coba Pilihan yang pertama Aku gak bingung Aku lagi ngitung Ngitung bis Iya Hahaha Kamu ngapain bis Gitu banyak dihitungin Sekarang abang tanya nih Ada berapa bis yang terparkir Di parkiran baris depan Dan belakang itu 27 Yakin Coba abang hitung dulu ya Eh kamu salah Ada 28 Salah hitung kamu 27 Abang yang salah Bis yang itu gak masuk hitungan Karena bis itu Sudah tidak parkir Tapi sudah berjalan Sedikit-sedikit tuh Hahaha Iya juga sih Bener juga Bener juga kamu Abang malah ngemerhatiin loh Oh iya Kalau kamu lagi nunggu bis Yang mana Aku nunggu bis Yang warna hijau Aduh dek Bis yang warna hijau Ada dua loh itu Hmm Itu yang sebelah kanan Oh kamu mau ke Surabaya Tuh Bukan Aku mau ke rumah ayah Aduh Keselin gak sih Rumah ayah itu dimana Bisa aja rumah ayah itu Di Surabaya Iya rumah ayah kamu Di Surabaya kan Aku gak tau rumah ayah dimana Aku lupa nama daerahnya Tapi yang jelas bukan Surabaya Astaga Terus gimana Kamu bisa sampai di rumah ayahmu Kalau begitu Ya aku tinggal naik bis aja Ya tapi kan kamu gak tau Harus naik bis yang mana Lagi pula Kamu mau ke rumah ayah Kamu sama siapa Sendirian Ya ampun Bahaya loh Kamu pergi sendirian Begitu Ibu kamu kemana Memangnya Ibu lagi kerja Ayah nunggu aku di rumah Aku disuruh ke rumah ayah Sekarang kamu ingat-ingat Era rumah ayahmu itu dimana Biar nanti abang Bantu cariin Bisnya Seingatku dulu Kata ibu Kalau mau ke rumah ayah Naik bis itu Butuh waktu Satu jam Dari terminal Kalau begitu Mungkin rumah ayahmu itu Di Bekasi Atau Bogor Tapi bisa juga Jalan ke rumah ayahmu Enggak Tapi ayahku Orang terkenal disana Abang gak yakin Kok bisa sampai ke rumah ayahmu Kalau begini Itu bisnya sudah mau berangkat tuh Ayo abang antar deh Sampai bis Budi langsung mengantarmu Menuju bis yang sudah bersiap Untuk berangkat Sudah kamu cepat naik Bisnya sudah mau jalan Oh iya Nama kamu siapa Namaku Wira Oh nama abang Budi Kamu hati-hati ya Wira Sudah kamu naik saja Biar abang yang bayar Orkosnya ke konektor nanti Baik banget ya si Budi Iya bang Terima kasih ya Sampai jumpa lagi bang Budi hanya tersenyum kepadamu Lalu berbalik arah Dan meninggalkanmu Dan menghampiri konektor Kemudian memberi sejumlah uang Pada konektor Terima kasih telah menonton!